searah jarum jam sampai mentok ya guys oke nah yang ini kita putar arah berlawanan kita ketok-ketok dulu oke kemudian kita siapkan kunci tracker nomor 22 buat kepalanya atau bisa juga dengan besi bawahnya yang di yang di sini ya guys dimasukkan ke sini Oke guys yang kita butuhkan kunci tracker nomor 22 kemudian tadi saya nggak punya kunci Inggris guys saya punyanya kunci seperti ini aturan sih harus pakai kunci Inggris buat menahan ini guys buat menahan apa tracker magnetnya ya kita sudah disemprot ini kita putar lagi guys sampai mentok ya kemudian ininya juga kita putar lagi terus ke kanan sampai mentok ya guys sampai mentok kemudian harus diketok-ketok guys diketok-ketok ya tadi halunya malah ya kita ketok-ketok guys dari sini udah bisa ya kita ketok-ketok oke kemudian kita pakai tracker ini guys ini buat buat nahannya ini guys karena saya nggak punya apa namanya track kunci Inggris ya saya pakai seperti ini iPhone apa namanya ya saya juga lupa oke kemudian kita pakai kunci apa nih 22 jangan lupa guys bismillah guys setiap melakukan sesuatu harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim biar perjan kita lancar ya karena saya muslim ya guys oke kita tahan guys ya kemudian ini guys kita putar ke kanan ya ke kanan searah jarum jam ya jadi yang yang ini berlawanan arah jarum jam teker magnet ya putar sampai mentok nah yang sebelah sini yang kepalanya kita putar searah jarum jam sampai mentok guys oke kita buka guys wah bener ternyata keras guys oke terus sampai sampai terbuka guys keras banget guys wah ya ini udah mulai udah mulai guys ah nah ini udah kena guys udah kena guys oke nah udah kena guys ya ternyata keras keras sedikit ya guys orang-orang pada bilang keras mudah kok tadi saya pakai tenaga dikit oke kita putar guys ininya ya sampai dikit apa namanya searah dengan jarum jam nah ini kalian jangan kaget kalau misalnya ini ditarik itu masih ada perlawanan kenapa karena ini magnet ya guys jadi ketarik magnet eh kita copot guys nah ini dia hariah uh 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 karatnya guys karatnya dari 2018 ini saya belum pernah dibersihkan ya sampai karatnya kayak gini ya nanti kita bersihkan ini bisa dengan air juga bisa bensin bisa ya silahkan kalian membersihkan dengan apa saja nanti karatnya kita amplas ya guys ininya kita amplas kemudian dalamnya nah ini kita lihat masih masih bagus ya guys hanya ada karat-karat di atasnya nah yang ini juga nanti kita amplas sedikit kemudian kita kasih grace sedikit biar nggak berkarat ya terus silnya juga belum bocor nih biasanya kalau sil magnet bocor nih nanti ada rembesan oli dari sini nih nanti olinya netes ke sini oke terus kita buka ini guys apa namanya schoolnya ini gunungan schoolnya dengan kunci kita menggunakan kunci ini guys t5 ya kita gunakan kunci ini ya t5 nah dengan kunci t5 oke nanti kita buka dengan kunci t5 ya guys kalau buka baut seperti ini jangan langsung satu selesai guys tapi di acak ya satu ini ada satu ada dua ada tiga ya ini ada keras ya guys karena baru pertama oke oke ada keras karena baru pertama dibuka ya guys jadi kita buka bautnya jadi kita buka bautnya ada tiga dibukanya berlawanan dengan arah jarum jam ya guys harus pas ya guys nah juga harus dibuka harus dibuka semua kita buka ini ya guys ya bukanya jangan langsung ya satu satu biar tidak biar seimbang oke 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 kita buka bautnya ini nah baut 10 ini kita pisahkan jangan apa namanya jangan sampai tertukar dengan baut kipas karena ini lebih panjang yang dikhawatirkan nanti kalau kita menggunakan baut ini di kipas ini nanti bisa kena ini nya guys bisa kena gulungan ini ya gulungan spoolnya jadi kita pisahkan yang tadi baut kipas juga sudah kita pisahkan ya guys oke kemudian kita copot ini caranya copotnya dengan digoyang-goyang ya guys ya dengan digoyang-goyang seperti ini guys dan ini belum dicopot ah ini dia oke dikasih gaji bautin mana ya ah ini dia guys ah ini dia nanti kita bersihkan ya bisa menggunakan air bensin juga bisa dengan apa namanya nah saya biasanya menggunakan reksu 18 ya guys reksu 18 itu buat apa namanya yang buat elektronik buat elektronik nanti kita ini bersihkan kita amplas nah ini guys kita bisa saya menggunakan ini bisa ya guys reksu 18 contact liner ini aman ya untuk elektronik elektronik nanti kita support juga soket-soketnya biar apa namanya anti kode 12 ya biar tidak terbakar sepulnya kita gunakan ini nanti kita bersihkan ini ya guys ya dan ini karatan ini ya nanti kita amplas tipis ya kemudian nanti kita kasih grass disini ya karena ini lama nggak nggak dicopot ya guys nanti kita amplas kita bersihkan di ini ini juga nanti kita bersihkan ya guys ya kita buka dulu bukanya searah lawan jarum jam nah tadi kalau apa buka ini dari mesin kita puter berlawanan arah kalau sudah tercopot kita puter nah ini kita bersihkan ya guys bisa di amplas dulu yang karatnya dalamnya juga nanti kita bersihkan dalamnya bisa menggunakan bensin air juga bisa pakai karat gini guys kalau punya cat item mungkin bisa di di apa process semua anda penuh pertanian guys